Kita sering denger kalau polisi jujur itu cuma ada tiga, polisi tidur, patung polisi, sama ya, sang jenderal kenamaan Jenderal Hugeng. Walaupun cuma bercandaan mantan presiden kita ini, tapi apa yang bikin sang jenderal sebegitu melegenda sampai ditakutin sama para kriminal? Nama aslinya adalah Hugeng Imam Santoso, ia lahir di Pekalongan, pas Indonesia masih di bawah jajan Belanda. Ia dapetin reputasinya sejak masuk ke kepolisian, sedari jadi ajudan sang presiden pertama sampai pas ditugasin sebagai kepala kepolisian oleh presiden kedua. Tapi emang kasus apa aja sih yang ditanganin beliau sampai ia begitu terkenal? Beliau bukanlah polisi biasa, ia sosok sederhana yang percaya kalau hukum gak bisa dibeli. Demi negakin keadilan, ia rela menyamar sampai nerima berbagai ancaman pembunuhan. Tapi sedihnya, sifat ini yang malah mancing kebencian para kriminal. Contohnya, pas beliau ditugasin ke daerah yang waktu itu pernah terkenal sebagai sarang kejahatan. Rumornya, polisi di sana bisa dibeli. Hugeng sendiri pun pernah diiming-imingin sama barang mewah. Tapi semua ia tolak. Di puncak karirnya pun, ia juga pernah ngungkapin kasus-kasus besar. Contohnya, di skandal penyelundupan ribuan mobil mewah yang masuk secara ilegal. Hugeng pun juga berani memberantas kasus pemerkosaan yang diduga ngelibatin anak pejabat. Yang gak lama setelahnya, ia malah dicopot dan ditawarin pindah ke Belgia. Beliau gak tertarik dan milih keluar daripada harus diasingkan. Jeneral Hugeng emang kini udah tiada. Tapi tentu semangat inilah yang masih terus diperjuangin di Indonesia. Misalnya pas para polisi ngungkap kasus narkoba, nangkepin buruan gelas kakap, nyelesaikan perkara korupsi, nindak penyebar hoaks, penyelundup minyak goreng, sampai investasi ilegal. Semua dilakuin biar semangat sang legenda terus terjaga. Oke, sekarang kita tahu kalau kita ternyata punya sosok penegak hukum yang pantas jadi panutan. Semoga apa yang dicontohin jenderal Hugeng tetap bisa kita lakukan biar hukum semakin bisa ditegakkan di negeri kita ini. Dan seperti biasa, terimakasih. Terimakasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax